Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher kita akan meneruskan tutorial video sebelumnya yaitu ada Redmi Note 8 Pro kasus sebelumnya handphone ini adalah terkunci akun Mi dan sudah berhasil kita unlock akun Mi-nya sekarang handphone ini mengalami kasus lupa akun Google pada MIUI versi 12 jadi kita akan coba untuk bypass akun Google yang lupa ini untuk metodenya adalah dengan mengganti model kunci layarnya untuk MIUI 12 ini kita masih menggunakan metode tersebut dan kita pahami dulu untuk kunci layar yang saat ini digunakan pada Redmi Note 8 Pro ini berupa pola kita akan merubah model kunci layarnya ke pin ataupun sandi atau bisa pola kembali sebetulnya tapi biar kelihatan berbeda kita ganti ke model lainnya selain pola untuk melakukan bypass akun Google pada Redmi Note 8 Pro ini kita harus memutuskan dulu koneksi internet pada handphone ini bagi teman-teman yang menggunakan koneksi Wi-Fi silahkan bisa lupakan jaringan Wi-Fi-nya bagi teman-teman yang menggunakan data seluler silahkan bisa melepaskan dulu kartu SIM-nya karena disini aku menggunakan koneksi internet via Wi-Fi jadi tinggal aku lupakan aja jaringan Wi-Fi-nya bagi teman-teman yang menggunakan data seluler tinggal lepaskan saja kartu SIM-nya kemudian kita lewati halaman hubung ke jaringan dan kita set up handphone ini sampai ke halaman style sandi disini ada dua menu sidik jari dan hanya kunci layar kita pilih menu yang bawah yaitu hanya kunci layar kemudian tersedia tiga opsi untuk membuat kunci layarnya model kunci layar sebelumnya adalah pola biar berbeda kita ganti menjadi pin saja jadi kita pilih pin kemudian kita tunggu sebentar ingat sandi anda disini ada notifikasi mengerti kita tunggu sampai dengan 5 detik kemudian kita bikin pin yang mudah misal 1, 2, 3, 4 selanjutnya kita pilih next saja atau ada panah ke kanan kita klik panah ini kemudian kita ketik ulang pin yang kita buat tadi 1, 2, 3, 4 kemudian next lagi sekarang model kunci layar pada Redmi Note 8 Pro ini sudah berubah kita akan coba untuk buktikan kita hubungkan lagi handphone ini ke jaringan internet silakan bagi yang menggunakan wifi kembali kita hubungkan handphone ke jaringan internet via wifi bagi yang menggunakan kartu SIM silakan masukkan lagi kartu SIM-nya lalu kita set up handphone ini dan kita akan lihat perubahannya sekarang model kunci layarnya sudah berubah yang sebelumnya pola dan kita tidak tahu kunci layarnya sudah berubah menjadi pin untuk bypass akun Google-nya tinggal kita masukkan saja pin yang tadi kita buat yaitu 1, 2, 3, 4 kemudian kita pilih selanjutnya maka sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun anda lagi yang ada adalah halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja untuk selanjutnya kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu kebetulan untuk akun Mi-nya sudah clean pada video sebelumnya sudah kita bikinkan tutorial cara unlock akun Mi dengan metode yang paling mudah dengan tool gratisan pada Xiaomi Redmi Note 8 Pro oh untuk serinya salah sebut ya jadi ini sudah tidak ada embel-embel Xiaomi-nya sekarang serinya adalah seri Redmi dan ini adalah Redmi Note 8 Pro akun Mi sudah berhasil kita unlock sudah clean akun Google juga sudah clean tinggal kunci layar jadi handphone ini masih memiliki kunci layar karena tadi kita tidak menghapus kunci layarnya hanya merubah saja dari pola menjadi pin untuk pin-nya masih sama dengan yang kita buat tadi yaitu 1, 2, 3, 4 untuk menghapusnya bisa melalui menu setelan kemudian ke menu sandi tinggal kita masukkan saja pin yang kita buat tadi dan kita pilih matikan kunci layar setelah itu handphone siap kita kembalikan ke user siap kita tulis notanya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota kita ketika out